Halo teman-teman apa kabar Welcome back to my channel di video kali ini kita akan melanjutkan tutorial mengenai foto pi pemulainya kita buat new project kemudian kita pilih Instagram Square kemudian create nah lembar kerja sudah terbentuk setelah kali ini kita akan membahas mengenai rectangle yang ini ya di rectangle bisa kita gunakan untuk ya membuat rectangle kayak semacam kotak persegi-persegi panjang kita menggunakan ini nah disini ada properting dimiliki oleh rectangle disini ada set pet dan fixal kalau set ini akan menjadi bentuk ya bisa persegi panjang seperti ini ini kita ganti warnanya misalkan ini nah maka ini kalau kita pindahkan ini adalah sebuah rectangle bisa kita ubah berubah nah kemudian disini juga ada pet nah disini pilihan ini ya sebelum ke pet saya ada stroke kalau mau mau menambahkan garis pinggir nih warnanya misalkan hitam nih kita kasih warna hitam Oke tipe stroke nya misalkan putus-putus bentuknya lengkung yang ini yang putus-putus kemudian ini agak besar nah seperti ini nih kalau misalkan kita membuat save misalkan kita mau buat lagi tapi bukan save tapi pet nah pet ini bisa kita buat disini nah ini masih berbentuk bukan pet ya masih rectangle ini kita tambahkan new layer ininya pet seleksi nya belum ini nah ini sudah menjadi pet ya nah layarnya sudah berbeda untuk menggeser pet ini kita bisa menggunakan tools yang kemarin ya nah kita bisa menggunakan tools ini kemudian untuk ngeditnya kita juga bisa menggunakan direct selection ini tuh tuh merubah eh petnya nah kemudian disini juga ada ukurannya ini field nya ini field nya ya tadi kita balik lagi ke yang tadi ini pet nah ini selection kalau mau kita seleksi ini bisa klik kanan disini make the selection nah nanti jadi seleksi seperti ini sama fungsinya dengan seleksi seleksi yang lain ini untuk rectangle kemudian kita juga bisa eh dengan ellipse ellipse juga sama sih hanya bentuknya aja ini berbentuk bulat untuk fungsi dan property yang dimiliki sama semua ini bisa kita tekan shift kemudian tarik maka akan bulat sempurna karena ini pet maka ininya masih berupa pet kalau misalkan kita coba kita ubah new layer kemudian kita ubah ke chef ya ini tekan shift kita biarkan bulat nah seperti ini ya misalkan ininya saya buat yang full kemudian ukurannya kita perkecil nah seakan seperti ini ataupun kalau kita hilangkan tinggal klik yang ini kalau mau dihilangkan ya oke itu kalau misalkan mau tidak bulat ya tinggal bikin aja kayak gini tuh ini akan berbentuk sesuai dengan drag dan drop yang kita lakukan nih saya akan balik lagi ke yang tadi nah kemudian disini ada line ini line ya untuk membuat garis ya kalau kita tekan shift maka line nya akan lurus ya bikin tekan shift tuh lurus dia walaupun ininya ini kalau misalkan dimiringin dia jadi miring sesuai dengan derajat 45 30 derajat 45 derajat 90 derajat nah ini kalau misalkan kita ingin dia proporsional mau digedein kecilin nah seperti itu ya kalau mau geserin ya gunakan tools yang ini tekanlt besarin nah tuh bisa digedein juga nah ini untuk yang line ini ya kemudian ada dramatic shape ini bentuk yang banyak segi banyak kalau istilah bahasa ini ya ini kita bisa bikin segi banyak nah ini bisa kita tentukan nih jumlah dari seginya sini ada lima nih kita bisa tambahkan setelah dengan keinginan kita nah gini dan di sini ada tipenya ada poligon ada star kalau star ke dalam tuh seperti ini ini ada radiusnya kita gedein ini makin kecil ini hanya ya kemudian cornernya ini kalau misalkan kita ingin tidak nyiku ya tuh lebih halus pinggirnya bisa diatur di sini di sini juga ada arrow kalau mau bikin panah tuh kemudian di sini juga ada spiral kalau misalkan kita mau bikin spiral nah ini kalau mau dipanjangin panjangnya ya tinggal tambahin nanti makin panjang seperti ini oke tuh untuk yang segi banyak lah kalau istilah kita dan di sini ada custom shape nah kalau custom shape ini bisa kita ambil dari sini ya ini ini agak loading dulu ya tergantung internet temen-temen nah ini sih shape yang bisa kita pilih udah lumayan banyak sih kalau misalkan kita mau menambahkan simbol Facebook misalkan kita ketikkan di sini nah ini simbol Facebook nih nah kita klik kemudian drag drop di sini maka simbolnya sudah ada simbolnya warna biru misalkan nah kayak gini ya dan simbol-simbol lain juga banyak di sini ya YouTube ada nah ini simbol YouTube ada bisa dipilih juga nah ganti dengan warna merah misalkan seperti ini ya oke itu custom shape ya nah jadi eh ditutup kali ini kita kesimpulannya adalah kita sudah bisa membuat berbagai bentuk dari yang tools yang disediakan rectangle ellipse selain segi banyak dan custom shape oke mudah-mudahan bisa membantu teman-teman buat teman-teman yang belum subscribe jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya sampai ketemu di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati